Intro Ya di loko room kemarin ya tentu mereka down Karena mereka ingin sesuatu yang luar biasa Intro Kemarin lawan Jepang latihannya sangat bagus Anak-anak punya optimis ya Memang kan kembali kita sebagai bangsa Walaupun kalah kelas kan harapan itu harus ada Apakah seri, apakah menang Atau kemarin kalau kalah pun maunya 2-0 jangan 4-0 Dan kalau saya lihat ya hari ini Sama ketika lawan Jepang Mereka dalam suasana yang baik dan positif Tapi mereka tahu lah game lawan Saudi ini kan Bagian bagaimana kita harus mendapatkan poin Dan tentu setelah game dengan Saudi ini Seperti yang saya sampaikan kemarin Waktu rapat ketemu mereka Ini akan menjadi evaluasi besar-besaran Bahkan kemarin kan yang saya sampaikan di loko room Bahwa kita semua percaya Tidak dengan proyek besar ini Ya kan Kalau pemain tidak percaya Pelatih tidak percaya Ya saya siap mundur Gitu dong Ya dong Kalau gak percaya ya selesai dong Kan proyek ini yang kita bangun Tidak mudah Tapi saya bukan pemimpin yang pantang menyerah Kenapa kita bisa buktikan di U23 Ya kita fight Kita fight Kita fight Masuk playoff Kalah Tinggal satu game tidak masuk olimpiade Ya sudah Tapi kan kita usaha Yang saya tidak suka Kalau kita itu bermain tidak maksimal Bahkan di game-game yang kita hanya harus menang Tidak menang Nah ini yang saya kembali tantang Pelatih pemain semua secara terbuka Bahkan saya bilang Di kata-kata kemarin Harus semua berintrospeksi diri Betul kan Gitu loh Jadi saya tidak mau Itu salah-salahan Dan saya Tentu disini pekerja keras Ya saya Selalu Dalam posisi Seorang pemimpin yang selalu mencari target Kalau enggak ya Jangan Kasih saya Itu yang saya dorong Semua gitu Ya Pak Erick Pertama kasih baik Di ruang ganting kemarin Ya di locker room kemarin Ya tentu Mereka down Karena mereka ingin Sesuatu yang Luar biasa Karena memang Kemarin kan pelatih Jepang Sudah bilang Bahwa kualitas pemain yang Ada di tim nasional ini Kualitas Yang Saya rasa kita enggak pernah lah Punya kualitas tim nasional Sebagus ini gitu Jadi ini kualitas yang Bagus Gitu Jadi ya kita harus bisa Memanfaatkan Kualitas ini Dan mereka itu kan Datang ke Indonesia Dengan segala pengorbanan Mereka itu benar-benar Melepas warga negara Mereka juga Harus selesai main Balik Segala Ada resiko cedera Kevin Nix ini kan cedera Dia lagi usaha Recover Tapi kan cedera Dan tentu Buat klubnya Yang sedang Bermain di Liga Champions Juga merasa kehilangan Buat dia secara individu Juga ya Ini sesuatu yang Menurut saya kan juga Buat dia sesuatu yang Diluar dugaan Karena kenapa Memperkuat tim Nasional Indonesia Tidak dapat apa-apa Dalam arti benar-benar Mereka merah putih saja Mereka tidak ada Kompensasi apa-apa Jadi kita juga harus Mengerti Bahwa mereka gabung ini Karena sebuah proyek besar Mereka ingin menjadi Bagian dari sejarah Nah ini yang Semua harus mengerti Kalau gini Kalau tim dan Dion itu Kan kita siapkan Buat U20 Dan mereka sudah Ikut uji coba Di tulun waktu itu Nah sama Ketika Saya sampaikan Ke Coach Indra Coach Nova Dan para pemain U17 U20 Target kita ini Sekarang Piala Asia Bisa gak lolos Piala dunia Setelah itu What next Apa Ya kita mempersiapkan Buat Kejuaran Asia 2027 Sebagai kualifikasi Olimpiade 2028 Di Los Angeles Nah Corenya di U17 U20 ini Jadi ini Nanti Saya udah bilang Hama Pak Marji Dua tahun ke depan Kita akan Selesai Piala Asia Selain ada Piala Dunia Kita akan mempersiapkan Dua tahun Program kerja Bagaimana Menembus Olimpiade Ya kan Ya kalau Dion Sama tim Targetnya itu Sama Mungkin Kalau bisa Lebih cepat dari Ole Karena kalau Ole Udah pasti kan Kalau semuanya lancar Dia akan memperkuat Tim Nasional Bulan Maret Maka aja kemarin Setelah pertandingan Saya ketemu Ole Ya kan Di luar kebiasaan saya Biasanya kan Ketemu datang Gini-gini Saya gak mau Karena Ole Saya ngeliat orangnya Sangat serius Ya skillnya Sangat tinggi Bahkan Kecintaan dia Sama Indonesia Kan kalian bisa lihat Tiba-tiba Main sepak bola lah Dengan Anak Kecil Segala Ya saya rasa Sesuatu yang Out of the box Makanya kemarin Setelah pertandingan Saya tanyakan lagi Kita kalah lu 4-0 Yakin Yakin Saya bilang Dia bilang Yakin saya akan Bisa bikin perubahan Buat tim Indonesia Ya kan Tinggal bagaimana Komposisi tim Semua bisa Berjalan dengan baik Dia bilang Saya bilang Saya rasa kita sudah Memperkuat Tim ini dengan baik Jadi kalau Ole nanti Benar-benar gabung Di bulan Maret Ya missing Pieces Yang Kalau kita lihat Berulang-ulang Banyak sekali Kita Waktu itu Lawan Irak Di bawah pertama Kita sudah Nekan Tidak bisa gol Di bawah kedua Kita kena Kan Ya memang Missing piecesnya Salah satu ya Di striker ini Dan Terima kasih Ole Walaupun Dalam Situasi Tim nasional Kita tertekan Dia masih Punya komitmen Jadi ya ini Merah putih juga Ya Dari Medan Mungkin anak Medan Agak ini Fighter juga Terkait Kepastian Ole diinatulasi Bulan apa Pak? Ole diinatulasi Bulan kapan Pak? Maret Ya tapi kan Semua proses DPR Pak Presiden Sendiri Itu ada Surat-menyurat Yang harus kita Selesaikan Ya bulan Maret Main Ya kan Kalau main Bulan Januai Februari Gak ada pertandingannya Ya semua Kan keputusan coach Keputusan coach Ya saya bukan coachnya Yang saya Sampaikan Bahwa saya Sebagai Ketua PSSI Kita PSSI Semua Menjalankan prosedur Seluruh Pemain yang direkrut Itu atas Keputusan pelatih Silahkan tanya Kos Indra Silahkan tanya Kos Nova Sama juga silahkan Tanya Kos Intayo Dan tidak ada Pemain titipan Ya semua Yang terbaik Harus bisa Bermain Berik Berik Kalau udah 2 bulan Terus Ketemu Madangpeng Kemarin Temu Tengku Mas Kota Johor Ada apa yang Dibicarain dari Madangpeng Oh gini Saya rasa Tengku Mahkota Johor Waktu ketemu Mas saya Saya bilang Justru Anda Figur yang luar biasa Ya maksudnya Tengku Mahkota Dengan Kesibukan dia Di pemerintahan Kan sebenarnya Banyak kerjaan lain Tetapi Bagaimana dia Cinta sepak bola Dan dia punya mimpi Timnya itu Juara Asia Ya saya bilang Wah saya apresiasi Saya belum tentu Seberani dia Punya cita-cita Klub kita Juara Asia Saya bilang Saya fokus Di tim nasional Nah tetapi Ada kesepakatan Madangpeng TMJ Bahwa ya Sepak bola Asia Tenggara ini Gak boleh dipandang Setengah mata Dengan Teman-teman kita Dari negara Timur Tengah Atau negara lain Dan saya yakinkan Kepada Thailand Malaysia Indonesia Vietnam Kita harus bangkit bersama Supaya Tidak dipandang Sebelah mata Kita ini 600 juta Ekonominya tumbuh Jadi kalau kita serius Kita luar biasa Dan bahkan Ya kita bicara Banyak dengan Australia Kemarin juga dengan Presi Jepang Saya bicara Ya kita harus Meningkatkan Kualitas juga Regional kita Yang ada di sisi sini Ya Jepang China Australia Indonesia Ini bisa menjadi Satu kesatuan Sebuah Peningkatan Kualitas Dan tentu Dengan 8,5 ini Hal yang positif Ada kesempatan Kita juga Melawan Arab Saudi Lagi-lagi Halangan berat Untuk Indonesia Tapi di Laga Uwe Ini Imbang Ini Jaminan Kemenangan Semua Semua Namanya Sepak bola Itu drama Tapi Dengan Posisi kita Yang 3 poin Kalau kita Mau lolos Empat besar Ya kita Harus perlu 9 poin Minimal Dari 5 Match terakhir Di mana Ada 3 home Dan 2 away Itu aja Hitung-hitungannya It's about Points Numbers Seperti yang Saya bilang Kalau kita Mau ranking 2 Harus Uja Paling gak Minimal 15 poin Tapi kan Ranking 2 Sudah hilang lah Sekarang kita Fokus di Ranking 3 4 Jadi ya Harus Mendapat poin Semua Semua dong Tadi kita Mau evaluasi Besar-besar Kenapa Evaluasinya Setelah Laga lawan Jepang Memang Kita Dibatuan Sintai Ditar Atau Dibatukan Pertandingan Dibatukan 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 Ya gini Jepang Tim terkuat Justru kita Mesti evaluasi Ketika kita Saat tim terkuat Dimana Posisi kita Mendudukan Diri kita Kalau kita Mau Kedepan Continue Ranking 9 Terbaik Asia Ya itu kan Bisa lihat Ranking Ada Jepang Ada Iran Kalau saya Ngelihat Indonesia Pantas di top 9 Asia Tapi ini Dengan Jangka Waktu yang Cukup Artinya Kalau kita Ranking 9 Kita harus Mengukur juga Kekuatan-kekuatan Tapi Kualitas pemain Kita ini Sama pelatih Jepang Juga sudah dipuji Kualitasnya sudah Standar Ini ada pemain Yang main di Liga Champions Ada pemain Yang Liga 1 Saya rasa Tidak banyak Negara di Asia Punya pemain Seperti kita juga Sekarang Selain Jepang Selain mungkin Korea Saya rasa Kalau Hitung-hitungan Paling banyak Main di Liga Eropa Dibandingkan China Dibandingkan Beberapa Negara Middle East Qatar UAE Kayaknya kita Cukup banyak Jadi Artinya Kualitas kita Sudah naik Jadi ini Yang saya bilang Tidak ada lagi Ego Individual Karena Tim ini Milik Indonesia Bukan milik Eric Thohir Bukan milik Pelatih Bukan milik Pemain Karena Standar kita Sudah tinggi Ekspetasi Masyarakat Tinggi Saya Nggak bisa Komen Seperti itu Karena Kita Melihat Tadi Setelah Gimp Saudi Baru ada Evaluasi Setelah Melawan Jepang Kemarin Ada komunikasi Dengan Kho Sinteyong Ada Kemarin Ketemu Malam Di acara Hari ini Saya Ngeliat Latihan Cuman Saya Tidak Mau Ganggu Karena Sangat Serius Iya Kan Pantauan Bapak Latihan Ada yang Berbeda Dengan Saya Nggak bisa Ngomong Yang pasti Kayaknya Ada perbedaan Cukup ya Ya cukup ya Makasih Terima kasih